Ada seorang bapak, bukan bapak sebetulnya, jomblo ini ceritanya. Untuk memudahkan ceritanya saya kasih nama saja jomblo ini namanya Sigit, supaya tidak usah menyinggung orang lain. Sigit ini seorang jomblo, dia hidup sendiri. Dia seorang yang profesional, bekerja dengan cara yang pokoknya semuanya ingin sempurna. Untuk membantu kehidupannya sehari-hari ada seorang asisten rumah tangga yang setiap hari datang ke rumahnya untuk membereskan pekerjaan rumah, supaya dia bisa fokus pada pekerjaan utamanya. Ada seorang karyawan, seorang bapak juga, sudah hidup berkeluarga, maka dia tidak tinggal di situ, dia tinggal dengan keluarganya. Suatu ketika, satu hari, pagi-pagi biasanya asisten rumah tangga ini datang pagi-pagi jam 6 sudah sampai. Nah ini jam 6 tidak seperti biasanya, belum sampai di rumah itu. Ditunggu satu jam, jam 7 belum datang juga. Sigit mulai kesal. Tetapi, ada hal yang harus dilakukannya supaya semuanya berjalan dengan baik seperti biasanya. Karena setiap kali sebelum melakukan pekerjaannya, ya mesti sarapan, ya lalu dia menyiapkan sarapannya sendiri. Memasak apa yang ada, masak indomie. Bukan indomie, mie rebus, menyebut merek promosi nanti. Masak mie rebus, sudah cukup. Lalu dia melihat pakaian-pakaiannya yang harusnya disetrika oleh asisten rumah tangga ini, masih menumpuk. Dia tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Tidak rapi, ya maka ya mau tidak mau lalu dia berinisiatif, sudah saya serika sendiri. Sambil menggerutu, sambil ngomel-ngomel. Ini kemana ini? Satu jam pertama, ia mengerjakan itu, sambil marah-marah. Tidak kunjung datang. Dua jam berikutnya, yang tadinya dia hanya marah-marah dan ngomel. dia mulai berpikir, apa ini hukuman yang pantas bagi dia nanti kalau datang. Mencari-cari apa? Ini mesti dikasih pelajaran. Mikir ke sana ke kemari, mencoba untuk mencari apa yang tepat, tanpa terasa, sudah lewat satu jam. Sudah, tiga jam, belum datang, dia mulai mikir, sudah tidak bisa begini. Orang ini harus keluar dari rumah ini, pecat. Ya akhirnya dia, sudah mulai memutuskan itu. tidak akan pakai lagi orang itu. Sambil mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, dia tidak kerja di kantor. Ada pekerjaan yang bisa dilakukannya di rumah, tetapi itu menjadi tidak bisa dilakukan, karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu. Lalu, ternyata, tengah hari, asisten rumah tangga itu datang. dan tidak ada omongan apapun, dia datang langsung melakukan seperti yang biasa dia lakukan sehari-hari. Dia menyiapkan makan, dia mencuci baju, menyetrika baju yang sudah kering, membereskan pekerjaan rumah tangga, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Sambil melihat itu, sikit berpikir, astaga ini orang, ini orang apaan. tapi masih diam, tidak ada omongan apapun, si asisten rumah tangga ini tetap melanjutkan pekerjaannya, dan tidak ada omongan maaf, tidak ada perasaan bersalah, tanpa ada rasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya, keterlambatannya. Sampai akhirnya, kesabaran habis, lalu dia berteriak ke asisten rumah tangga ini. sudah letakkan semuanya itu, dan kamu angkat kaki dari rumah ini. Kamu saya pecah. Sudah menahan itu dari pagi, jam 6, jam 7, belum datang kan, sudah menahan kemarahannya itu dari jam 7 pagi. Akhirnya memuncak, dan dia katakan itu. Si asisten rumah tangga tetap tenang saja, dia tetap melakukan, apa yang dikerjakannya, dan setelah selesai, akhirnya dia datang. Lalu mengatakan, baik saya akan pergi, maaf, saya tadi datang terlambat, tetapi itu karena anak gadis saya tadi malam meninggal. kira-kira, kalau Anda dalam posisi sebagai sikit tadi, apa yang akan Anda katakan? membiarkan dia pergi? Tidak. Kalau itu saya, saya yang sebenarnya, yang tadi cerita. karena lalu segera tersadarkan, meskipun tadi sudah membuat keputusan, pergi, angkat kaki, tetapi dengan melihat apa yang dilakukannya, tanpa saya tahu, apa yang terjadi sebelumnya, dia tetap dengan tenang melakukan pekerjaannya, itu sungguh menunjukkan, sebuah kualitas yang luar biasa. orang, meskipun memiliki masalah di dalam hidupnya, tetapi dia tetap mengerjakan, apa yang ia kerjakan. Dan itu, suatu harta yang berharga. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini, bacaan-bacaan Injil, mengingatkan kita tentang harta yang berharga, di dalam hidup. Tetapi, kalau kita tidak menyadarinya, itu bisa terjadi, cerita akhir cerita itu, hanya selesai sampai di situ. Tetapi itu menjadi pertanyaan untuk kita, kalau kita dalam posisi seperti itu, apa yang kita pilih? Banyak orang, lebih memilih, untuk melewatkan saja, harta berharga itu, karena lebih memikirkan, tentang dirinya yang mungkin sudah dirugikan. sehingga, apa yang lebih berharga dari itu, kadang-kadang tidak terlihat. Tetapi, dalam cerita seperti itu, kalau itu memang sungguh, kita alami, saya yakin. Ketika kita tahu, apa yang menjadi penyebab, orang itu terlambat, tetapi dia masih melakukan, pekerjaannya dengan baik, meskipun kita sudah marah-marah, kita akan menahannya. Kalau masih normal, daya pertimbangannya, memiliki kebijakan, seperti yang diminta, oleh Salomo. Pengertian, untuk membedakan, apa yang baik, dan apa yang buruk, apa yang benar, dan salah. hikmat itu yang diminta Salomo, dan karena Tuhan berkenan, memberikannya, dan kita tahu, Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya. Dan itu dikenang sepanjang masa, bahkan, kisah, tentang bagaimana Salomo memutuskan itu, itu bisa dibuat, suatu cerita, drama, yang begitu mengesankan, seingat saya, bahkan pernah, ditayangkan di salah satu televisi, drama tentang Salomo sebetulnya, ketika, ada ibu yang berebut, tentang anaknya, itu kisah yang terkenal. Ada hal yang begitu berharga, kadang-kadang kita lewatkan, di dalam hidup kita, karena apa? Kita tidak menyadarinya. Kalau kita menyadarinya, tidak akan kita lewatkan. Perumpamaan, yang disampaikan kepada kita, perumpamaan, tentang, menemukan harta karun, yang pertama, lalu yang menemukan itu, menjual segala miliknya, karena dia tahu, harta itu berharga, untuk membeli, ladang di mana, ladang harta itu ditemukan. Dan perumpamaan kedua, mutiara yang dicari, ini dua perumpamaan, yang sedikit berbeda, tetapi berakhir sama. Yang satu, menemukan, artinya, bukan maksudnya mencari, tetapi, sengaja menemukan, atau tiba-tiba menemukan, yang satunya, memang, mencari, mengusahakan, mencari, mutiara yang berharga. Sekarang mungkin, mutiara itu, tidak, prestisnya, ketika memiliki mutiara, sebagai sesuatu yang berharga, itu, kurang. Dulu menjadi, sesuatu yang begitu berharga. pernah lihat mutiara? Pernah ya? Punya mutiara? Sekarang rasanya, kita tidak, bukan menjadi suatu, orang mencari mutiara, tidak. Tetapi di zaman dulu, mutiara itu begitu berharga, dan dicari. Nah, dua perumpamaan ini, berbeda, sekilas berbeda. Satu, tiba-tiba menemukan, tanpa berusaha, sebetulnya, yang lainnya, sengaja mencari, dan, melalu, menemukan. Tetapi, akhir ceritanya, sama, dua-duanya. Dalam, dua kasus yang berbeda itu, berakhir dengan sukacita, karena orang, menyadari, dia menemukan sesuatu yang berharga, maka lalu ada sesuatu yang, berani untuk dikorbankan, supaya, yang berharga itu, tetap diperoleh. Karena menyadari itu, ada yang berharga. Orang yang tidak menyadari, sesuatu yang berharga, di dalam hidupnya, ya lalu tidak akan, mencari, tidak akan berusaha, untuk menemukan itu. Dan kalau kita, mendengarkan, perumpamaan ketiga, perumpamaan tentang pukat, nyata dikatakan, jaring yang besar, di mana jaring itu, menangkap ikan apapun, yang ada, ditangkap, tetapi akhirnya, dari semua yang ditangkap itu, dipilih. mana yang baik, diambil, mana yang tidak baik, tidak layak, masih terlalu kecil, dibuang. Ini sebetulnya, mirip dengan perumpamaan, gandum dan ilalang, minggu lalu, yang kita dengarkan minggu lalu. Pada akhirnya, harus dipilih, mana yang baik, diambil, mana yang tidak baik, dibuang. Dan kemampuan, untuk memilih, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan memisahkan itu, itu, itulah peranan, yang namanya, kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu apa? Pengertian, untuk memahami, memilih, apa yang baik, memisahkan, dari apa yang buruk. Ini sebetulnya, kita, mendalami, kata, pengertian ini, sudah memberikan, inspirasi kepada kita. Berikanlah, kepada hambamu ini, hati yang mengerti. Nah, bukankah pengertian itu, biasanya, terkait dengan soal otak, dengan pikiran. Salomo tidak meminta, pikiran yang mengerti, dia meminta, hati yang mengerti, bukan pikiran. Kita seringkali, memahami banyak hal, dengan pikiran, bukan dengan hati. Ini satu inspirasi tersendiri, dimana, kadang-kadang, sesuatu yang berharga itu, bisa dimengerti, bukan dengan pikiran, dengan hati. Dengan dirasakan, dengan disadari, bukan hanya sekedar dipahami. dan inilah, yang ditawarkan kepada kita, supaya kita bisa, menjalani kehidupan kita, dengan mengarahkan diri, kepada sesuatu yang berharga. Dan, kebijaksanaan Salomo, yang dimohonkan oleh Salomo, berarti adalah, kebijaksanaan, kesediaan, kesadaran, untuk memahami, dan menjalankan, kehendak Tuhan, di dalam hidupnya. Membedakan, apa yang baik, dan benar itu kan, sebetulnya, kata lain, menjalankan, apa yang menjadi, kehendak Tuhan. Dan itu, yang ditegaskan juga, oleh Yesus, melalui, tiga perumpamaan, yang kita dengarkan hari ini. Harta berharga itu, adalah kehendak Tuhan. Dan, tadi dikatakan, kerajaan Allah itu, seperti apa? Mau dikatakan, dengan ungkapan lain, kehadiran Allah. Kehadiran kehendak Tuhan, di dalam hidup kita itu, bisa menjadi, sesuatu yang, sungguh kita rasakan, sebagai, hal yang, paling berharga, dan, itu melampaui, hal-hal yang lain, ketika kita, memiliki, kepekaan, hati, untuk memahaminya. Ketika kita, memiliki, kesadaran, untuk bisa, menangkap itu, melalui, banyak peristiwa, di dalam, hidup kita, sehari-hari. Ini, menjadi, peciaran, hidup kita, yang, tidak, final, pada titik tertentu. Jadi, bukan berakhir, pada tahap tertentu, bahwa saya sudah, bisa sampai ke sana. Tetapi, menjadi, perjalanan, yang terus menerus. kadang-kadang, kita mencari, dan, lalu, kita menemukan, kadang-kadang, tak sengaja mencari, tiba-tiba, kita menjadi sadar, oh, iya, ya, berkat Tuhan, luar biasa, tidak mencari, tetapi, tiba-tiba, kita disadarkan, pada, karena, suatu peristiwa, yang kita alami. Itu, seperti, harta yang, ditemukan. Tetapi, kita juga, diundang, untuk mencari, untuk, menemukan. Dan, untuk bisa menemukan, itulah, diperlukan, yang namanya, kebijaksanaan Salomo, atau dalam bahasa kita, sehari-hari, kesadaran, menyadari, hidup kita, ini, sehingga, semuanya, tidak berjalan, begitu saja. Ada makna, yang selalu kita temukan, di dalam hidup kita, dan itulah, harta, yang berharga itu. Saya menutup, renungan kita, dengan satu cerita, dari, bukunya, Antoni Demelo. Suatu ketika, ada beberapa orang, nelayan, yang ditemukan, meninggal di atas, perahu mereka, di, lepas pantai, daerah Brazil sana. Setelah, diselidiki, ternyata, beberapa nelayan, ini, kehabisan, air minum, di, perahunya. Tentu saja, mereka tidak bisa minum, karena, air laut, tidak bisa diminum. mereka tidak bisa minum, habis, dan mereka, akhirnya, meninggal. Padahal, tempat, di mana, perahu mereka, itu berada, dan mereka, ditemukan meninggal, di sekitarnya itu, itu adalah, air tawar. laut lepas pantai, tetapi, itu adalah, air tawar, dan bisa diminum. Mereka, menduga, itu tidak bisa diminum, karena, taunya, itu air laut. Kenapa, di situ, bisa ada air tawar, itu adalah, semburan dari, sungai Amazon, yang salah satu sungai, yang melewati, berhasil, dan beberapa, negara lain. karena debit, air sungai Amazon, itu yang, luar biasa, semburannya itu, bisa menetralkan, air laut ini, yang biasanya asin, sampai, sejauh, sekitar, 160 kilometer, dari lepas pantai, airnya, tawar. Ya, 160 kilo, itu, kira-kira, dari sini, ke daerah, berbesana. Ya, sini, ke Tegal, itu, 170-an, kira-kira begitu. Sepanjang itu, air di laut, tetapi, airnya, air tawar. Mereka, meninggal, karena, tidak tahu, di situ, ada air yang, bisa diminum. Kita, dalam hidup kita, bisa seperti itu. Ada banyak, air tawar, yang bisa kita, ini minum, ada sesuatu, berharga, yang bisa kita, cerap, di dalam hidup kita. Begitu, berharga, tetapi, itu lewat, begitu saja, tanpa kita, sadari. Tanpa kita, dapatkan, dan pada akhirnya, kita, memilih, hal-hal, yang lain, yang, sebetulnya, kurang berharga, dari itu. Maka, sekali lagi, mari kita, mohon rahmat, rahmat, seperti yang, dimohonkan oleh Salomo, rahmat, untuk bisa menimbang, apa yang baik, dan yang benar, di dalam hidup kita. Rahmat, untuk bisa menyadari, setiap kali, setiap pengalaman hidup kita, supaya kita bisa menemukan, hal-hal yang berharga, makna, yang ditawarkan, melalui kehidupan kita, dan mungkin, itu terpendam, di dalam tanah. Mungkin, itu terpendam, di dalam pengalaman-pengalaman kita, yang kurang menyenangkan. Mungkin, itu terpendam, di dalam sengsara, yang kita alami, di dalam hidup kita, di dalam persoalan, yang kita alami, di dalam hidup kita. Atau mungkin, itu memang, perlu kita cari, dan perlu kita usahakan, seperti, perdagang yang, mencari mutiara, dan membeli itu, mengeluarkan, banyak hal, supaya itu bisa, didapatkan. Kita mohon rahmat, itu, supaya kita, semakin bisa, mengarahkan hidup kita, kepada kehendak Allah. Kita aning sejenak.